kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mengukur IC RSX pada PS3 ini adalah IC RSX dan ini adalah tipe 2991 yang biasa dipakai untuk PS3 Slim seri 2.0 nah ini ini adalah IC nya sekarang akan saya berikan caranya untuk mengukurnya pertama-tama kita harus pakai multi-digital ya kemudian arahkan ke 200 Ohm seperti ini ya diarahkan ke 200 Ohm Nah setelah itu kita harus kreiskan dulu supaya dia harus mencapai di bawah 1 Ohm nah karena multi saya ini multi abal-abal jadi dia hanya mencapai 0,05 seharusnya bagus bisa sampai 0,001 tapi nggak masalah ini masih bisa dipakai jadi caranya kita harus ukur posisinya di kita arahkan merah-merah atau hitam atau merah ya rupi merah sama rupi hitam sama saja bolak-balik arahkan ke tengah nggak kelihatan saya kelihatan di sini di titik ini ya nah jadi 2 ini bentar ya nggak pas iya 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 di pas ini nah kita lihat ukurannya berapa 2,5 artinya RSI ini kondisinya bagus yang di tengah Hai sekali lagi ya Hai nah ini kalau dia di bawah 2 itu biasanya udah nggak bagus nah tapi ini ini adalah syarat pertama ada dua syarat 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 pertama bagus yang syarat selanjutnya yaitu posisinya di sini Hai di tepi sini Hai ntar saya sum dulu ya hai 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 nah disini Hai di sini sama di sini Hai ya sini sama sini Hai mudah-mudahan kelihatan ya Hai nah di di sini nilainya harus di atas 130 Ohm sudah oke sudah tahu ya posisinya bisa saya ulangi lagi ini di ujung yang ada fi bentuk fi yang fi ini Hai nah jadi yang ini kita bolak-balik nama salah Hai oke udah tahu ya Nah sekarang saya jauhkan lagi Hai harus di atas 130 Ohm kalau di bawah 130 Ohm artinya tidak layak pakai hai 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 Oke lihat berapa 142 Ohm artinya IC ini kondisinya bagus Hai Oke paham ya jadi syarat satu yang tadi yang tengah ini harus di atas 2 Ohm dan ini harus di atas 130 Ohm kalau dua-duanya itu memenuhi syarat berarti IC nya ini bagus nah sekarang seukur yang lainnya ini kita lihat Hai tengahnya dulu Hai di situ berapa nah 0,8 0,6 artinya ini mati tapi kita lihat tepinya apakah tepinya bagus hai hai oh tepinya bagus 153 Ohm nah tapi syaratnya harus yang tepi ini bagus yang tengah juga harus bagus kalau salah satu diantara dua ini tidak memenuhi syarat artinya misalkan nih sini 0,1 atau 0,5 akan mati kalau disini 150 berarti artinya tidak bisa pakai atau kebalikannya disini bagus melebih dari 022 Ohm jadi misalkan disini 2,5 Ohm tapi ternyata disini cuman 100 Ohm artinya tidak layak pakai Hai Oke paham ya jadi dua-duanya harus bagus yang di tengah sini harus di atas 2 Ohm yang di tepi sini ini harus di atas 130 Ohm Oke cukup mudah jadi sekian tutorial dari saya untuk mengukur eh cara mengukur IC RxC PS3 sampai ketemu lagi dengan tutorial yang lainnya dan jangan lupa di like comment atau di subscribe ya channel saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai